4 Fakta Kondisi Indrabekti Yang Kian Menurun Kondisi Presenter Indrabekti Dipastikan Kian Menurun Indrabekti Masih Dirawat Di Ruang ICU Rumah Sakitab Di Walu Yomenteng, Jakarta Pusat Pandangannya dikabarkan mulai kabur dan tensi darahnya naik Bahkan istri Indra, Aldila Jelita, menyebut ingatan suaminya sempat melemah Berikut rangkumannya Kondisi Menurun Aldila Jelita memastikan tensi darah Indrabekti tinggi dan pandangannya mulai kabur Soal tensi hari ini dia masih infus, dokter bilang lagi usaha Nyatanya kami mau darah yang ada di kepala dia sama tensi stabil Kata Dila dalam konferensi pers Kalau masih belum juga ada MRI buat ciak mata sama kepala untuk melihat benderaan di kepalanya Ini berkurang atau bertambah sambungnya Dila juga mengatakan Bekti akan diobservasi lebih lanjut oleh pihak rumah sakit Insya Allah besok akan ada observasi lanjutan dari pihak rumah sakit dan juga dokter lanjutnya Di lain sisi, adik dari Indra yang bernama Cipta mengatakan penyebab penurunnya kondisi Indrabekti belum juga diketahui Keluarga masih menunggu penjelasan dari pihak medis Jadi kalau untuk penyebab itu dari Kak Dila sendiri mungkin belum ketemu dokter hari ini Hanya keluhan dari Bang Indra yang disampaikan ke Dila Ungkap Cipta Dengar suara bergetar, Ardila menjelaskan bahwa ingatan suaminya juga melemah Bahkan Bekti sempat tak mengingat nama anak-anaknya Kalau dibilang sedih banget saat tahu dia harus kehilangan memori Kadang dia lupa, dia sempat lupa siapa nama anaknya Awal-awal itu dia sempat lupa Ucap Dila Namun Dila memastikan kini ingatan Bekti mulai pulih dan dia bisa menyebut nama anaknya satu persatu Baru tadi pagi aku bersyukur banget dia bisa sebut nama anak-anaknya Dimana anak-anak aku mau ketemu Aku bilang anak lagi main disana lanjut Dila Agar fokus penyembuhan pihak rumah sakit menutup ruang ICU Tempat Indra Bekti dirawat untuk umum Hanya Aldila Jelita yang dibolehkan masuk dan melihat kondisi Bekti secara langsung Masih di ruang ICU rawat inap dan sekarang memang sudah diperketah Jadi hanya Mbak Dila dulu yang bisa menemani Bang Indra Ucap Cipta Kemarin itu cukup banyak tamu dari teman-teman artis juga saudara keluarga Bikin dia tuh terlalu excited, terlalu seneng gitu lanjutnya Semangat Indra Bekti menghibur banyak orang yang menjenguknya justru membuat tensinya semakin tak stabil Akhirnya setelah teman-teman pulang kejadian tensinya naik kata Cipta Makanya dari tim rumah sakit juga menyarankan kalau memang ini kami dari keluarga bisa infoin aja Jadi memang tidak bisa ketemu dulu karena biar cepet gitu penyembuhannya Sementara itu Aldila menyebut biaya rumah sakit bagi suaminya sangatlah besar untuk 20 hari ke depan Oleh karenanya pihak keluarga menggelang donasi untuk biaya rumah sakit Bekti Aku mau memberitahu kalau kami lagi agak berat, kami lagi usahakan banget Kami lagi ingin buka penggelangan dana untuk Mas Bekti Tampaknya 20 hari ke depan Mas Bekti akan disini, ujar Dila Biayanya sudah sangat besar di hari keempat ini Aku sudah broadcast ke beberapa teman, Alhamdulillah Ada beberapa yang sudah memberikan kebaikan dan keikhlasannya, Alhamdulillah lanjutnya Diketahui Indra Bekti terbaring di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat Sejak hari Rabu Bekti telah menjalani dua kali operasi setelah pembulu darah kepala sebelah kirinya pecah Heboh dokter temukan benda asing saat operasi pendaraan otak pada Indra Bekti Dokter temukan benda aneh saat operasi pendaraan otak yang dialami Indra Bekti Dikutip dari Guru Besar Bidang Kesehatan dan Ahli Syarof Yunika Akma Jaya Profesor Dr. Yuda Tuluna Menjelaskan tentang pendaraan otak yang baru-baru ini dialami oleh presenter Indra Bekti Yuda menjelaskan bahwa pendaraan otak bisa terjadi karena dua hal Yaitu pipa pada otak tersunggat atau pipa tersebut pecah Lebih dalam Yuda menjelaskan pecahnya pipa tersebut Sudah bisa terjadi dua hal yaitu pipa yang rapu terjadi atau dari tekanan di luar batas yang menyebabkan pipa tersebut pecah Menurut Yuda kejadian ini memang cukup sering terjadi banyak faktor yang terjadi seperti mengeden atau bersin yang sangat kuat Hal itulah yang menyebabkan tekanan darah dapat menonjak Apabila mengalami pendaraan otak karena pipa yang pecah Yuda mengatakan darah yang keluar pun akan menekan struktur yang ada di sekitarnya Jika menekan bagian otak hal tersebut yang menyebabkan seseorang tak sadarkan diri Indra Bekti dikabarkan mengalami pendaraan otak setelah ditemukan pingsan di kamar mandi usai mengisi sebuah acara pada hari Rabu Setelah dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat Dia pun diketahui langsung menjalani dua kali operasi Setelah dinyatakan sadarkan diri usai jalani dua kali operasi Tapi pun sudah bisa diajak berkomunikasi secara langsung Para keluarga, kerabat dan juga rekam sesama aktis pun datang silih berganti Mengunjungi dirinya di rumah sakit Namun selama beberapa lama kondisi Indra Bekti pun kembali mengalami penurunan dan hitrop Bahkan dikebarkan hingga saat ini dokter melarangnya menerima kunjungan tamu dari luar Hingga saat ini kondisinya masih belum stabil dan diperlukan istirahat total Agar kondisinya bisa normal kembali Berdasarkan pantauan urban Jakarta, pihak rumah sakit telah melakukan dua kali operasi terkait pecahnya pembunuh darah Dalam tindakan operasi tersebut ditemukan benda aneh yaitu pipa yang tersumbat Sehingga menyebabkan pendaraan dan pecahnya pembunuh darah pada Indra Bekti Dokter pun telah menjelaskan bahwa pecahnya pembunuh darah pada Indra Bekti dimungkinkan Karena efek mengedam yang terlalu kuat hingga bersin yang terlalu kuat Untuk saat ini pihak rumah sakit sedang melakukan observasi terkait kondisi Indra Bekti yang juga belum stabil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!